guys gue jadi tim lepas bawa burung keren ya gila si ipin hai assalamualaikum guys gue lagi di lapangan luas dibelakang sana ada yang lagi main itu main merpati itu gak ikut bro, hai guys, gue emang bisa merpati, bisa main cewe aja kali ya, hai guys, kita lihat deh, kita ngebahas tentang dia ya tapi jangan soal mantan ya jadi ceritanya dia naik krep terus cowoknya ini tuh kayaknya suka sama si dia terus udah gitu sampe nungguin gitu deh enggak, so i will do the basic for my customer oh my god oh my god so she is for your future oh oh bang liat ya bang iya silahkan lanjut ya ya assalamualaikum assalamualaikum ini pake selimut gini iya itu ada mukanya gue biar apa biar gak sakit biar gak sakit emang burungnya bisa sakit, bisa gubruk gitu jadi ini namanya merpati balap merpati kolong merpati kolong, oh beda sama merpati balap beda kok balap tuh wuh gitu ya iya merpati kolong ini jadi disini tuh ada kotaknya harus lewat kotak itu lewat kotak oh jadi dia terbang jauh terus masuk ke kotak, kalo gak lewat kotak itu luar dari kotak ini gak diis oh diis ini ini lagi nunggu siapa si Megan iya emang lagi berapa kilometer emang dari sana 950 pasnya berapa oh iya iya kira aja oke nawar gue ke desa nawar guys jadi gimana Bang Rio jadi dilatih dulu disini ada step by stepnya step pertama step pertama digundukan situ terusnya berikutnya ke belakang lagi ke belakang lagi sampe nanti start startnya baru di 900 meter gitu iya 950 meter oh jadi karena ini bukan burung sini aja jadi tau medan dulu harus diajarin dulu bisa nyasar dong iya kalo gak pelan-pelan ya bisa nyasar jadi yang dilepas itu yang jantan ya betina yang jantan yang jantan betina ngelepeknya iya betul satu betina satu jantan atau satu betina bisa banyak jantan satu betina satu jantan oh gitu tuh merpati aja tak pernah ingkar janji apaan sih gua ini ngapain sih ini komunikasi ini buat pantauan jadi kan disini kan banyak tower kalo pake sinyal handphone gitu kadang-kadang kereseng kereseng oh gitu ya ampun lu udah lama yuk udah lumayan kenapa suka hobi om buka lu sampe hitam loh ini kita liat kita liat tapi kok ini tuh berarti kalo burung makau itu kan tau ke owner nya kalo ini mah tau ke betinanya aja ya siapapun yang megang bisa sama ini dia dilatih sama kayak itu tuh seragam itu warna oh pointers oh itu juga sama kalo freefly kan dia kan printer luid sepletan itu iya iya betul 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 oh ini mah jadi si pointers baju si yang megangnya iya kemudian juga si betinanya kalo ga megang betina dia ga nemplok juga tapi nemplok juga sih kadang-kadang kalo emang dia udah hafal warna coba coba kita disini nih sambil nunggu ini masih pemanasan nanti kalo itu harus lewat kotak itu betul ya bang jadi nanti adunya tuh dari sini iya dari kolongan dulu-duluan atau cepet-cepetan atau iya dulu-duluan masuk ke kolongan iya saat yang pengen arduan ya kenang kok ini lagi latihan gue ga ngerti kenapa pake busa sih kalo guna busa ini dia biar ga cedera burungnya emang ga? karena mereka kebut banget dulu gitu iya kenceng pernah ada yang cedera? pernah ada yang cedera oleh saiba patah burung abang cedera ga? engga 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 cedera kok sekarang kalo korongan patah baru cedera kalo ini engga cedera burung bener ga? kok burung ginian tuh harganya berapaan sih? iya berparian sih om yang paling mahal berapa? bisa sampe 7 juta, 10 juta, 20 juta ya tergantung tarahnya juga ada yang sampe 1M dulu apa itu? ada, jaya bayak itu apa? burung kolong jadi keledihan dia apa bisa sampe 1M? rapi turunnya gue bawa tim juga nih burung-burungan juga eh burung-burungan juga ikut ya apa ini tim gede? ya itu ini udah ganasian yang ini? makanya gue bawa kesini biar ada signal mereka oh dia udah kenal guys ini harga berapa nih burung yang lu bawa? kalo dibilang harga yang tau cuman si bos aja bosnya mau dateng sini ga? dateng oke ntar kita korek-korek ya harga koleksi burung ini berapa ini yang dikeluarin berarti yang jantan betinanya di dalem? betinanya di dalem nah kalo misal misal ya jantannya cedera betinanya bisa dikasih jantan yang lain? bisa aja proses tapi berapa lama sih penerjodohannya itu? 3 hari ya 3 hari cukup? gampangan juga ya 3 hari langsung jodoh lagi ada makanan khusus ga sih biar mereka terbangnya kenceng gitu ya? sama aja sih sama aja berarti tergantung apa tuh faktornya? cuman emak kemampuan dari dianya sih keturunannya berarti ya? keturunannya dari gennya dia genetiknya halo sayang hai hai ini bro manitar gini gini siap guys megangnya gini siap 5 wow 1 2 3 oke oh nih coba kita dari sini mana dulu sini dulu deket dulu 1 1 2 3 wow 1 2 3 nah segitu dulu nanti jauh lagi jauh jauh sampai jauh banget sampai 950 meter hampir 1 kilometer baru wos gitu nah guys si bosnya udah dateng nih hai namanya Pak Wawan Darmawan Darmawan tapi dipanggilnya Mas Owan iya Mas Owan apa sih namanya 99 apa? ya TSMHM99 itu tuh apa sih? nama tim sih kebetulan oh ini tuh jadi tim-timan gitu? iya semua bantrop artikolog itu ada tim-timannya semua jadi tim siapa aja oh berapa orang satu tim? tergantung owner biasanya tergantung owner gitu ada tim yang besar ada tim yang kecil di tim lu berapa orang? aku join sama Koko oh jadi sebenernya Koko itu MHM namanya aku tuh TSM makanya 99 TSMHM kalau satu tim itu tugasnya ngapain aja? ada joki pelepas joki pelepas yang naik motor jauh gitu yang naik motor jauh terus ada joki yang joki ngetek dan ada joki namanya joki pembantu sih kayak yang ngambil-ngambilin betinanya oh iya iya itu satu timnya iya satu tim tadi gue ngobrol-ngobrol katanya sampai 950 meter kita kisah sesuatu oke mana satu kilometer saja sih? ehh karena waktu sih ehh memang ini tuh udah aturannya 950 meter? awalnya 1,2 1,2 1,2 kilometer? awalnya 1,2 kilometer tapi pas lomba kan satu hari tuh waktunya banyak yang nggak selesai jadi dipendekin dipendekin dan resikonya kan burung biar nggak terlalu resiko hilang ya iya katanya bisa hilang kalau hilang itu berarti udah nyasar nyasar ada yang ngelepek juga kali ya? enggak burungnya kan kadang-kadang kan terbang karena kena angin lah faktor angin dan juga lokasinya lokasinya baru buat burung iya lokasinya baru buat burung dan sebagainya itu mempengaruhi makanya dari tadi kan kita lihat ada berapa meter dulu berapa meter lebih lama lebih jauh kelasnya juga ada? ehh ada dua sih giringan A giringan B apa tuh? ehh biasanya kalo yang A itu yang udah pelat yang udah buat main loba nasional kalo yang B itu yang baru mau si dari muda dari big baru mau jadi player ehh tapi jaraknya sama 950? ehh kalo jarak akhir 900 900 sih sebenernya rata-rata 900 gitu jadi cepet-cepetan ya? ehh mereka bukan cuma cepet-cepetan mereka harus masuk kolong dan dibawah tuh ada kolongnya lagi gitu loh oh ini belum nih? ini udah ada kolongnya nih atas nih ehh tapi kalo begitu lomba ada kolong yang dibawahnya bahkan katanya ada yang meja juga iya beda lagi tuh kalo meja beda lagi jadi udah masih kolong terus harus hingga di atas meja ada mejanya ukurannya 80 cm x 80 cm eh itu tuh berapa burung sekali lepas? kalo lagi lomba 2 dong 2 oh jadi balapan ya balapan ini lawan ini ini lawan ini tapi dalam satu perlombaan itu bisa sampai ratusan burung itu tuh koleksi lu berapa burung? wah ada ratusan oke berarti nanti abis dari sini kita akan lihat koleksi burungnya betul ya? iya oke oke kita akan pelatihan terlebih dahulu ayo mau ikut kasih makan binatang kesayangan kita gampang sekali gratis loh tinggal subscribe, like dan juga jangan di skip ikrannya thank you ini ini gila iya ih gue gak lihat gue lihatnya ke atas hanya di bawah set oke ya nah kita akan lihat nih dari TSMHM ini bawa burung juga mereka bawa burung juga gak ketuker tuh enggak karena setiap burungnya mengenal pasangan yang masing-masing oh gitu eh tapi ini mas-masnya semua masih inget sama pasangan masing-masing di rumah juga ya? iya iyalah burung aja inget apalagi yang punya jadi ini tuh merpatinya merpati khusus atau merpati biasa tapi dilatih? merpatinya ada beberapa kategori nah kalau yang ini khusus memang untuk dilatih ke kolongan ngomongin soal lomba nih lomba merpati itu apa saja ini kan kolongan ada kolong ini disebutnya kolong bebas kolong bebas ada kolong meja merpati pos merpati pos merpati pos memang gue tau tuh yang dilepasin bisa di bali iya dulu-duluan ke koordinat titiknya masing-masing jadi dihitung pakai timernya siapa jaraknya koordinat oke selanjutnya merpati sprint merpati balap merpati gitu gak masalah balap kayak motor balap sih iya 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 ini gak bisa tinggi cuman kenceng banget jenisnya sama tapi bentuknya semua sama pelatihannya aja yang beda pelatihannya beda tapi ada kartu raganya juga berbeda kartu raganya itu apa sih? contohnya ini kalau merpati kolong biasanya bagian pinggangnya agak tepos tepos itu merpati kolong? iya kalau merpati balap? harus tebel tebel? iya tebel makanya dia terbangnya dibawah gini gitu gitu kali ya? ngebut dia juga dari bentuk-bentuk sayapnya beda oke 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 jenis pertandingan satu lagi apa? ada lima katanya komprang apa itu komprang? jadi dia biasanya dimana di satu rumah sebenarnya bukan rumah sih kayak lapangan nanti kandangnya ada warna warna cat biru merah hijau atau putih nah itu nanti setiap minggu di lomba jarak lepasnya sampai 7 km jadi si yang biasa di hijau harus ke hijau merah-merah gitu barengan harus turunnya di hijau guys kita akan lihat ya gimana si joki lepas akan pakai motor ke sana beberapa burung yang dibawa ke sana adalah yang jantan yang jantan pakai motor ke sana nanti di sana akan ada komunikasi dengan teman-teman di sini siapa yang mau di lepas misal yang namanya burungnya ada masing-masing burung Junet gitu misal di sini si pasangan Junet di sini si tungguin gitu ya oh oke 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 tim lepas udah ke sana ya udah ke sana tinggal ke sana tinggal kita nunggu informasi merpati mana yang mau dilepas disiapin betinanya di sini gitu ya betul ntar ya kalau udah lepas semua sini ntar gue juga coba jadi tim lepas ya gue sekarang tim kelepek dulu oke nih 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 udah mulai nih guys nih nih wih 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 kok gitu masih kurang ya tuh 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 hei hei wih win isep wih tapi nukiknya juga luar biasa ya sebetulnya dia masih ke pyt ke betina pas ke betina ya masih ke betina gue takut deh, gue takut disamperin, takut disangkap betinanya eh coba dong, aku ngelepek dong guys depannya ke depan lagi depannya ke depan lagi gini, eh sorry sorry gini, gini oke oke, siap, mana mana gue tinggal emek mana bismillahirrahmanirrahim, kok gue deg-degan gini nih hei, hei tapi baju gue salah, gak apa-apa dah hei, hei sini sini wah 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 hei 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 ih jago banget sih lu jadi orang yang itu juga perlu kalian juga pake feeling juga ya iya, mereka butuh panggil sih burungnya biar jiwa kita harus dimasukin juga gitu gak enggak enggak, 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 enggak harga berapa harga-harga? harga bervariasi ada yang mulai dari ratusan ribu sampai jutaan sampai miliar ada juga pernah ya? pernah sampai serik rekori itu kolong meja siapa itu namanya tuh? Jayabaya ya? Jayabaya 1M cuma jantannya doang? lah kalau dia gak sama betinanya? jadi gini kalau burung merpati kayak begini ini juga ada kategorinya nih kalau kita lagi mainkan kayak begini betinanya tuh kayak betina yang murah karena kan diklepek, di apa kalau nanti dia udah diternak dia dipasangkan dengan betina yang bagus kalau betina yang bagus tugasnya hanya bertelur saja tapi kalau buat yang ini kelepek-kelepek betina murah tuh pilihannya lu mau jadi betina murah kelepek-kelepek atau betina mahal yang tinggal ngedan di rumah nah, pilih yang mana ya? nah, sekarang giliran saya ya saya jadi tim lepas kesana, boleh gak? nyobain saya mau pake tasnya terus ngelepasiin dari sana gue mau jadi tim lepas burung merpati gak? jangan gigit nih, kalau tim lepas tuh gini nih coba saya pake tim lepas tuh gini bawa boleh tuh ngambil deh oh, masih gak gopro oke, yuk guys, gue jadi tim itu tim lepas bawa burung bawa burung gini motor gue bonceng lu ya oke gue jadi tim lepas wuuuuh kita akan lepasin menepatinya yang satu demi satu menuju kesana tuh ya, itu siap satu, dua, tiga siap siap biaya nih, biaya nih tim biaya nih, biaya ada di sana itu, biaya di sana ya siap ya siap, satu satu, dua, tiga cintra siap cintra, termai satu, dua, tiga lo, lo, lo liat nggak tadi shoot gitu lho ngibatnya, langsung itu yang anggap cepet, cepet siap 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 Boit Midas mau terlokasi ya Ya, Boit Midas mau terlokasi Boit, 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 Boit Boit, Boit, Boit Boit, Boit, Boit Ya, kita bisa kemana-mana ya Gimana tuh? Gimana tuh? Gimana ke sana kenal itu? Gimana? Gimana ke sana? Ntar lu ya, geser ya selanjutnya ya Oke, geser, geser, geser Ke yang lebih jauh lagi, kita lebih jauh lagi Karena ini burungnya lebih jago lagi Jaraknya makin jauh ini ada 200 meter Dan sekarang kita coba berdua di gandeng istilahnya Siapa mas, siapa? Ini Madagaskar namanya Madagaskar dan? Mercy Madagaskar dan Mercy Oke Balapan ya? Iya Menurut lo Madagaskar 2 atau Mercy 2 yang sampai? Sama Ini udah coba ya Ini Madagaskar Madagaskar Mercy Oke, gue pegang Madagaskar Siap? Satu Dua Tiga Jos Ya, burung rapet di tengah ya Burung rapet di tengah tuh Ini Upi nih, Upi nama Matador Ya, burung naik ke kanan ya, Mas Dimas ya Naik ke kanan ya Wih, yang barusan ya kalau liat ya tiba-tiba day ini nih keren ya gila si Ipin langsung nukik gitu ya turunnya nukik gue kita balik lagi teman-teman yang lain oke guys thank you ya bye bye kita akan di episode berikutnya ngeliat koleksi dari masawan siap bye bye selamat menikmati selamat menikmati